halo halo kita unboxing apa ini ya ya apa ya ternyata ya teman-teman apa itu ya ini ya wireless and wifi repeater atau wifi extender ini apanya ya Oh bonus botol serbaguna cocok untuk sanitizer ternyata dapet bonus beginian ya beli wifi extender kita harus pake ini dulu ya ada itu buat kakak diri tuh tada ini dia wireless and wifi repeater more range for every wireless LAN network oke jadi ini fungsinya bisa dilihat disini misalnya routernya ada di lantai satu untuk sinyalnya supaya kuat ke lantai tiga itu dihubungkan dengan wifi repeater jadi dia nyambung kesini ini menyambungkan lagi ke atas jadi sinyalnya lebih kuat lagi atau di lantai empat juga oke ini lagi wireless wifi bisa untuk laptop router misi banyak macem-macem wifi repeater ya ada yang modelnya router juga dia ada untuk ekstendernya tapi ini khusus repeater saja dan modelnya seperti begini seperti apa colokan itu ya obat nyamuk cair tinggal dicolok aja ke sini ada port untuk RJ45 jadi wifi yang dipancarkan router diterima kesini bisa di sambungkan lagi sinyal wifi nya juga bisa disalurkan lewat kabel LAN dari wifi yang ditangkap lewat sinyal disalurkan output ke kabel LAN ke top atau ke DC okei ceb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb yang modelnya seperti gini ini ada ini ada ini ada default IP addressnya 192.168.171 passwordnya admin user dan oke sekian unboxing kita lanjut ke setting bagaimana cara menghubungkan Router ke wifi repeater thanks for watching jangan lupa apa-apa Deris jangan lupa subscribe, jangan lupa klik loncengnya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga dan jangan lupa subscribe, share, dan like terima kasih oke kita lanjut lagi, sekarang cara menghubungkan router ke wifi extender atau wifi repeater kita pakai metode yang ini aja, nomor 6 using WPS jadi WPS ini cara yang lebih mudah untuk menyambungkan host networknya ini direkomendasikan memakai metode ini bagi router yang punya tombol WPS itu tombolnya ada 3 macam tombol WPS kalau di alatnya, tombol WPSnya seperti ini terima kasih kita lihat di router kita lihat ini 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 untuk kami Oh di pinggir sini nah ini dia WPS ini menurut cara yang ada di sini caranya adalah tekan tombol WPS yang ada di router setelah itu di tekan tekan juga dan ditahan tombol WPS yang ada di web repeater selama satu sampai dua menit ke-3 coba ya tekan Saya . Hai Sekarang kita pasang ini Kita masukkan di stop kontak Dan kita tekan Sudah nyanggul Sudah langsung tidis lagi Oke kita check Sudah nyamuk Sudah nyala maksudnya Oke kita check ke dalam Oke sekarang kita lihat Sinyal dari router utamanya Yaitu Indazi ini ya Selamat menikmati 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 terima kasih